Kemenyan itu tidak boleh. Adakah tertulis jelas nama kemenyan itu? Adakah penjelasan atau kejelasan mengenai jenis bentuk atau nama dari wangi-wangian itu? Kalau orang Jawa menganggap kemenyan, setangki, bunga-bungaan itu wangi, apa salahnya kalau mereka menggunakan? Tapi sunan kalikan bisa melarangnya. Untuk apa melarangnya? Untuk apa kalau cuma membuat mereka tersinggung dan kemudian kita tidak berhasil mengislamkan mereka? Memang sunan kalilah yang selalu lain cara pendekatannya kepada rakyat. Tidak ada cara lain kancang sunan kiri. Selain mendekatkan hatinya, sentuh perasaannya. Sesuaikan dengan kebiasaannya. Yang kemudian setelah mereka merafat cocok, sesuai, lalu kita rubah sedikit demi sedikit. Bukankah kesemuanya itu telah kita musyawarakan terlebih dulu? Tapi ingat, janganlah merendahkan martabat sunan, wali, dengan berpakaian mulung seperti itu terus-menerus. Kanceng sunan kudus. Kita punya budaya sendiri. Gunakanlah itu. Dengan begini saya bisa mendekatkan diri. Bergaul dengan mereka. Tidak ada jarak antara kita dengan mereka. Ada sampung rasa. Lagi pula iman Islam seseorang bukan terletak di pakaian. Tapi, di sini. Yang penting bersih, aura tertutup. Hari ini, setan-setan sedang bertengger di dada sedulur-sedulur. Lupa akan firman Allah. Kalau ada perselisihan di antara kita, umat muslim. Kembalilah pada Al-Quran. Kenapa sedulur-sedulur lupa? Kenapa? Maaf, kan jeng sunan giri. Semestinya hal ini tidak boleh terjadi. Apalagi, kan jeng sunan sebagai pimpinan kami di sini. Kita harus ingat akan bahaya Islam yang berpusat di Pengging. Yang perkembangannya begitu cepat. Penyebarannya. Dan cara mengajarnya yang berbeda dengan kita. Apakah kita tidak merasa curiga sama sekali terhadap Syekh Siti Jenar alias Syekh Lemah Abang itu? Maaf, kan jeng sunan ponang. Tidaklah baik berperasangkap buruk terhadap orang. Itu pun termasuk dihingkapi syeton. Astaghfirullahaladzim. Soal Syekh Siti Jenar, saya telah menyaksikan anak buahnya berceramah. Anak buahnya bukan berarti Syekh Siti Jenar. Apakah Sunan Kali benarkan cara Syekh Siti Jenar yang musri itu? Bid'ah? Murtad? Wallahualam. Saya belum pernah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Menurut Imam Gozali, melihat lebih baik daripada mendengar. Saya rasa benar kan jeng sunan ponang. Hari ini, setan-setan sedang bertengger di dada kita. Selamat menikmati. Terima kasih.